Hai guys, kembali lagi sama aku, Harimato Nasihah kali ini aku ingin ceritakan kalian tentang apa sih keuntungan kita kalau kita tuh dapat KIP kuliah dan kita tuh kalau dapat KIP kuliah itu garis apa saja sih gak upah, gak usah bayar apa aja gitu dan apakah ada batas waktunya KIP kuliah itu kayak sampai semester berapa apakah sampai lulus atau cuma sampai semester 5, 6, atau sampai semester berapa makanya tonton terus ya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe ingat-ingat, mumpung masih awal kalian langsung subscribe aja, langsung subscribe, like gitu ya bila gak lupa apa sih keuntungan kita kalau kita lolos dan mendapatkan KIP kuliah kayak gratis apa aja gitu yang pertama yaitu gratis biaya kuliah yang kedua yaitu gratis biaya hidup jadi biaya hidup kesampaian ketika merantau kuliah di kota kalian, di kota apa ya kota tempat kampus kalian itu dibiayai hidupnya sama pemerintah itu sama KIP kuliah maksudnya gratis biaya kuliah berarti kayak SPP itu semuanya itu dibiayai sama pemerintah sama KIP kuliah jadi enak sampan itu ya cuma kayak uang tambahan untuk itu buat jajan kemudian yang kedua yaitu kan ada gratis biaya hidup nah biaya hidup maksudnya itu kayak makan terus tempat tinggal, bisa sampan buat bayar kos, bisa bayar buat bayar pondok, kalau sampan tinggal di pondok atau bisa berkontrakan, kalau sampan sama pemerintah sampai itu patungan sama temennya dia nggak dikontrakan gitu atau bisa juga sampan buat beli laptop boleh kak? boleh banget jadi kemarin tuh banyak yang tanya kak aku tuh nggak punya, aku tuh nggak punya laptop sampan sama kalau kuliah awal-awal nggak punya laptop gimana? nggak apa-apa, karena aku dulu juga gitu temen-temen waktu masuk kuliah, PBA itu aku belum punya laptop terus kemudian pas kuliahnya udah aktif itu juga aku belum punya laptop gitu dan temenku juga banyak yang seperti itu pas kemudian dapat KIP kuliah dia langsung, uangnya dia langsung belikan laptop gitu nah sampan kalau dapat KIP kuliah sampan bisa gunakan uang itu untuk beli laptop kalau belum punya HP, beli HP gitu pokoknya buat biaya sampean gitu loh biaya hidup, kayak makan, kos, laptop kalau belum punya laptop, beli tas gitu sepatu, kalau belum punya sepatu tapi jangan digunakan untuk beli album KIP-pop ya temen-temen mentang-mentang punya uang KIP banyak terus dibuat beli KIP-pop, album KIP-pop beli Mercedes jangan temen-temen ya kan itu uang KIP, uang keperluan yang sampan untuk kuliah jadi diusahakan, digunakan untuk sepenting-pentingnya sampean maksudnya tuh jangan digunakanlah uang itu untuk semestinya gitu loh kan itu untuk biaya hidup sampean, dibuat kuliah sampean gitu jadi digunakan untuk semestinya gitu loh jangan diberikan laptop, eh laptop jangan sampai dibuat belikan album KIP-pop lah ya temen-temen KIP kuliah ini juga ada batasan yang temen-temen batasan waktunya sampai semester berapa yaitu sampai semester 8 gitu jadi kalau seompama sampean itu semester 8 belum lulus juga belum disudah nanti di semester 9-nya itu sampean harus membiayai membiayai sendiri masing-masing yang sudah, jadi sudah apa ya KIP-PK-nya itu sudah dicabut, sudah selesai gitu jadi digunakanlah maksudnya tuh maksimal mungkin gitu jangan sampai lebih dari semester 8 oke semoga semester 8 itu sudah lolos, eh sudah sudah amin dan aku sekarang semester 5 berarti kurang 3 semester lagi doakan temen-temen ya semoga aku lulus di waktu yang tepat di waktu yang suai gitu ya, semester 8 amin nah dengan KIP kuliah itu sampean harus semangat karena sudah gratis kuliah gak usah lagi membayar UKT gak usah lagi membayar kos-kosan atau membayar makan karena sudah ditanggung sama pemerintah aja biaya hidupnya jadi apa ya, harus semangat untuk kuliahnya harus punya semangat, harus rajin biar lulus tepat waktu gitu Kak, KIP kuliah itu dapat berapa sih? dan carinya itu per bulan atau per semester kemudian uangnya itu per bulannya dapat berapa gitu dan apakah ada kayak aturannya KIP kuliah maksudnya tuh sampean nih melanggar ini apakah nanti KIPK-nya bisa dicabut nah itu ada temen-temen jadi ketika sampai nanti sudah dapat KIP kuliah nanti kan ada kayak pertemuan gitu loh nanti disampaikan kayak gak boleh gini, gak boleh gini, gak boleh gini gitu nanti kalau sampai melanggar itu bisa dicabut KIPK-nya nah apa itu? melanggar apa saja? tonton video selanjutnya temen-temen ya dan nanti aku jelasin biaya hidupnya berapa per bulan dan atau 1 semester itu dapat berapa juta gitu ya itu aja dari aku temen-temen semoga bermanfaat nanti video selanjutnya bisa gak keringgalan makanya kalian harus subscribe ya oke? subscribe, like, komen, dan share ke temen-temen kalian bila temen kalian tuh gak ketinggalan cuma masih dari aku makanya jangan lupa subscribe oke? like, komen, komen, like, 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 subscribe, subscribe, subscribe maaf-maaf bila diselesaikan tadi aku maaf-maaf bila temen-temen kalau aku tuh ngerasinya tuh kurang jelas gitu ya maaf banget terima kasih udah nonton sampai jumpa bye